Intro Di hari keempat, pendaftaran bacalek DPRD Provinsi dan bakal calek DPDRI di KPU Maluku masih sepi pendaftar. Hari ini tercatat baru satu orang bakal calek yang mendatangi KPU Maluku mendaftarkan diri sebagai bacalek DPDRI, yaitu Analatukonsina. Bersama timnya, Analatukonsina yang merupakan bacalek incumbent tiba di KPU Maluku di kawasan Tantui, Ambon pada pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Analatukonsina merupakan bacalek pendaftar pertama di KPU Maluku. Nah, saya berharap mudah-mudahan proses pendaftaran seluruh anggota DPD maupun DPR dari tingkat kelebatan kota sampai dengan provinsi ini bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kami berharap semoga KPU dapat melaksanakan tugas dengan baik dan hari ini saya juga sangat senang sekali karena semua berjalan dengan baik. Analatukonsina mengapresiasi kesiapan KPU Maluku yang dinilainya SIEGAP mengawal dan menerima proses pendaftaran bakal calek untuk Pemilihan 2024. Boy Nahrum, Edwin Opir melaporkan.